Ya, saya mau belajar di sini juga tenaga-tenang. Gini juga bawa duit di sini. Ya, kita juga mau belajar. Orang di sini juga tenaga-tenangnya. Orang di sini juga tenaga-tenangnya. Orang di sini juga tenaga-tenangnya. Bukan. Justru kalian yang datang di sini, jadi pertanyaan orang. Selesaikan segera kalau gitu. Ya, selesaikan aja. Mana yang perlu kalian bawa-bawa? Lihat. Gak usah, saya gak perlu. Kunjungi saya jadi melihat semua. Kamu bisa lihat kan? Wilayah yang isolasi kalau begitu. Oke. Nama gue Dr. Dodi. Gue kerja di salah satu rumah sakit rujukan di rujukan COVID-19 di Jakarta. Nah, gue mau cerita dikit nih ya. Sebelumnya, boleh di-share video ini. Yang pertama, fungsinya supaya gue dapat banyak follower. Yang kedua, supaya orang-orang yang mau gue sindir, ini bisa lihat. Karena mayoritas orang-orang yang mau gue sindir adalah orang-orang yang rich people. Nah, gue gak tahu kenapa ya. Jadi, hari ini gue abis belanja ke salah satu supermarket di Jakarta, sebut saja Grand Lucky, SCBD. Nah, terus gue belanja nih. Dan gue banyak banget itu yang namanya ngelihat orang-orang, ibu-ibu, tante-tante, kakak-kakak, influencer mungkin. Gue gak tahu ya. Pokoknya mungkin followernya banyak. Karena mayoritas yang cantik-cantik gitu. Yang bulu matanya, rambutnya yang cantik gitu. Dan juga bapak-bapak. Mereka pakai handscun bro. Pakai hand glove. Tahu kan yang buat hand glove karet, yang buat di rumah sakit buat kalau misalkan kita nih, tenaga medis buat meriksa pasien, nyembuhin pasien buat nyuntik dan sebagainya. Itu mereka pakai. For what bro? Iya gak sih? Sekarang gini. Kalau kalian takut sama covid. Kalau kalian orang kaya, otomatis kalian berpendidikan tinggi. Kalau kalian berpendidikan tinggi, mustnya lo gak begitu. Nah, kenapa? Karena sekarang gini. Kalau lo pinter, lo merasa pinter. Ya, lo merasa berduit dan pinter. Kecuali kalau lo berduit dan begul ya. Kalau lo berduit dan pinter, lo ngapain pakai hand glove? WHO udah bilang. Dari pertama, satu-satunya kunci adalah lo gak boleh nyentuh muklamen. Mata, hidung, sama mulut. Karena covid ini nularnya dari situ. Gak bisa lo kena disini, megang barang. Misalkan, Oh, gue megang barang ini, beli set. Terus gue jadi covid gitu. Ya, enggak lah. Kecuali lo abis megang barang, terus lo gini-gini gitu. Ngupil dan sebagainya. Lo bisa ketularan. Tapi kalau gitu kan gak bisa. Nah, yang harus gue, Tolonglah. Ngapain sih kalian pakai hand glove? Gak ada gunanya. Gue aja di rumah sakit. Kita tuh di rumah sakit butuh banget. Asal kalian tahu, hand glove, Satu pasang itu buat meriksa satu pasien. Kecuali kalau ratusan pasien yang datang, Berapa biji yang harus kita buka? Yang harus kita pakai? Kalau lo semua beli, Gue tahu kalian semua berduit, banyak duit. Kalau kalian semua beli, Habis kita aja udah kesusahan, men. Kalau lo mau tahu. Kecuali kalau lo mau beli terus lo mau meriksa pasien covid, Ayo datang ke rumah sakit gue. Silahkan bantu. Silahkan banget. Kita gak masalah. Tapi please. Tolong dong. Pendidikan kalian dipakai. Gak perlu lah. Kalian jalan-jalan takut. Oh, gue pakai hand glove. Menurut kalian keren gitu pakai hand glove? Iya. Man. It looks like you stupid banget gitu. Oke. Jadi please share. Gak butuh yang namanya pakai hand glove tuh. Gue jijik gitu gue ngelihatnya. Kayak gak penting. Lo cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Bajunya bagus. Mahal-mahal. Tapi kok otaknya rada-rada lebih. Aduh. Ini khusus buat para rich people ya. Gue sih jujur aja. Mengatasi atau ngurus orang yang rich people ini lebih sulit. Dan lebih. Uh gitu. Karena mereka pengennya VIP isolasi lah. VIP yang sendiri lah. Hello. Kita gak ada, men. Kita gawat darurat. Kita gawat darurat wabah nih. Masa lo masih maunya bayar? Ada pasien yang bilang. Dok saya bayar aja deh. Saya VIP isolasi. Karena dia covid positif takut. Ya kali gengs. Tolong dong. Oke. Jadi saran gue. Covid-19 belum dibilang droplet. Belum diberang airborne. Nyebar dari udara. Sampai saatnya masih droplet. Which is dia. Lu udah nyiprat. Ya. Jadi lu. Kalau lu cuci tangan cukup. Ya. Sering cuci tangan. Habis megang lu cuci tangan. Pakai sabun. Atau pengen sintetazat. Terserah lah ya. Dan lu gak nyentuh muka lu. Jadi kalau lu megang-megang. Lu gak nyentuh muka. Menyentuh muka. Eh inget. Eh inget. Atau jangan nyentuh muka. Eh gak apa-apa. Oke. Jadi lu. Keep. Cuci tangan terus. Gak usah. Buang-buang duit. Gak usah. Merasa keren dengan hand glove ini. Ya. Pakai masker yang sakit aja. Oke. Hack. Dan. Keep healthy. Istirahat. Isolasi di rumah. Oke. Semoga video ini nyebar. Sama orang-orang. Kaya yang. Kerjaannya liat. Instagram. Yang masih pengen pakai hand glove. Share bro. Thank you.